Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat teaser kedua Sinetron DJS The Movie Biarkan Ku Menari Yaitu kali ini akan melihat teaser Ray Bong ataupun Joko Kali ini terlihat ada Joko dan juga Mulan Di sini terlihat Joko adalah cinta pertama Mulan Baik Joko maupun Mulan sama-sama saling mencintai satu sama lain Hingga sepertinya mereka sulit untuk dipisahkan Terlihat, kali ini pun terlihat kemesraan ditunjukkan oleh Joko dan juga Mulan Terlihat mereka kali ini berbuncingan motor bersama-sama Wah kali ini benar-benar sesuai sekali ya guys Dan terlihat Joko dan Joko Mulan sudah seperti Dilan dan juga Milia Wah nampaknya kali ini benar-benar Joko sudah tidak bisa tergantikan di hati Mulan ya guys Karena memang Joko adalah cinta pertama Mulan dan Mulan pun benar-benar mencintai Joko Demikian sebaliknya Joko pun benar-benar sangat mencintai Mulan Namun kali ini justru lagi-lagi kita dibuat penasaran dengan teaser kedua ini Kali ini kita awalnya melihat kebersamaan Joko dan juga Mulan yang benar-benar sangat romantis dan juga so sweet ya guys Bahkan Joko dan juga Mulan pun membuat iri semua anak-anak di sekolah karena kedekatan mereka Terutama kali ini yang tidak suka dengan kedekatan Joko dan juga Mulan Siapa lagi kalau bukan Raquel Rakaian benar-benar muak dengan kedekatan Joko dan juga Mulan di sekolah Karena memang benar-benar satu sama lain saling mencintai baik Joko maupun Mulan Namun seketika benar-benar berubah Lagi-lagi semua orang pun tak kenal dengan Mulan Padahal Mulan mengenali semua orang-orang yang ada di sekitarnya itu Namun justru Mulan merasa bingung kenapa semua orang tidak mengenali dirinya sebagai Mulan Termasuk kali ini Joko pun tidak mengenali Mulan padahal Mulan sendiri disini adalah sebagai pacar Joko Tapi kenapa kali ini justru Joko benar-benar mesra dengan Raquel dan tidak ingat sama sekali dengan Mulan Itu yang benar-benar membuat penasaran dengan teaser pertama dan kedua ya guys soal Semua orang yang tak kenal dengan Mulan Sebaliknya Mulan justru masih kenal dengan semua teman-temannya termasuk Joko Dan kali ini Mulan pun merasa sakit hati melihat kedekatan Joko dan juga Raquel yang ada di hadapannya itu Seakan-akan kali ini Joko sudah benar-benar melupakan Mulan Terlihat pula kali ini Raquel selalu bersama dengan Joko dibandingkan Joko bersama dengan Mulan Mulan pun merasa cemburu dengan kedekatan Joko dan juga Raquel Namun apalah daya kali ini Joko benar-benar tak ingat dengan Mulan Sebaliknya teman-teman semua pun tak ingat dengan Mulan Namun kenapa Mulan masih ingat semuanya ya guys Kira-kira apa yang terjadi dengan Mulan Sehingga benar-benar Mulan tidak dikenali oleh teman-temannya termasuk Joko Wah apakah kali ini benar-benar rintangan hubungan Joko dan Joko Mulan Lebih besar di DGS The Movie Kali ini ya guys dibandingkan di sinetron sebelumnya yaitu dari cendela SMP Terlihat kali ini Mulan ada di hadapan Joko dan juga semua teman-temannya Namun nampaknya kali ini Mulan merasa Bu Inah disini benar-benar baik Namun Joko benar-benar jahat karena sudah melupakan Mulan begitu saja Dan justru kali ini Joko memilih bersama dengan Raquel Makin penasaran ya guys dengan DGS The Movie Kira-kira akan seperti apa teaser-teaser selanjutnya Jangan lupa ya guys saksikan DGS The Movie biarkan aku menarik Yang akan tayang perdana mulai tanggal 21 April 2022 Tentunya hanya di aplikasi video Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya